Hai semuanya balik lagi di YouTube channelnya Asa kecil buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku Hai selamat datang salam kenal nama aku Asa aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku kalau kalian suka sama konten-konten aku bikin please subscribe to my channel di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail aku mau unboxing dan review Barbie extra nomor 5 yeay jadi sebenarnya aku udah punya agak lama sih ini kayak udah berbulan-bulan yang lalu tapi belum dibuka sama sekali karena aku sempat ada insiden gitu kan insiden patah tulang jadi kayak agak lama nggak upload YouTube jadi ini kayak terabaikan gitu dan sekarang aku mau unboxing kalau kalian bertanya-tanya aku belinya di mana aku belinya di Amazon harganya kalau nggak salah sampai ke Indonesia beserta pajak dan ongkirnya itu kira-kira mungkin sekitar 800 ribuan aku lupa sih sekitaran itu ini belum dijual di Indonesia tapi Barbie extra yang lain udah dijual di Indonesia ya iya gitu aja padahal ini tuh made in Indonesia guys mungkin akan dijual di Indonesia beberapa bulan lagi nggak tahu juga Oke ini sekarang kita review boxnya dulu ya sebenarnya biasa aja hampir sama kayak Barbie extra yang sebelumnya aku unboxing ada ininya jadi itu kayak ada shakernya gitu di sini gambar rainbow terus ada bintang-bintangnya sebelum bisa di-shake tapi aku juga nggak tahu nih fungsinya apa terus di sini ada ilustrasi dari Barbie nya terus di sampingnya kayak gini di belakangnya juga ada ilustrasi full dari Barbie nya terus ini yang seri-seri yang lain ini aku udah punya ini aku udah punya yang ini sama ini aku nggak punya yang sangat disayangkan dari si Barbie ini packagingnya setelah dibuka langsung dibuang gitu loh nggak bisa diselamatkan jadi sayang banget sih sebenarnya tapi udah oke ini langsung aja kita buka ya tada udah aku buka Oke ini dalamnya kayak gini nah jadi di dalamnya ada berbinya itu sendiri bisa ditekuk-tekuk ya Barbie extra ini tapi dia ditekuknya itu nggak semaksimal made to move jadi ya terus di dalamnya ada anjing peliharaannya pakai mobil terus ada tasnya terus ada kacamatanya gitu oke ini udah aku buka dalemnya seperti ini berbinya badannya dia warnanya agak ten gitu tapi nggak terlalu ten sih terus warna rambutnya kalian bisa lihat disini cantik banget guys kayak Hai lihat deh warnanya cantik banget unicorn gitu jadi warna pink paling atas tuh pink ungu biru hijau kuning ini cantik banget nah terus untuk makeupnya dia alisnya tebel gitu ya lumayan tebel gitu terus untuk makeup matanya juga bold terus dia ada tayelalatnya di sini di atas bibir lipsticknya warna ungu gitu terus bagian telinganya dia pakai anting-anting emas yang ekstra banget yang gede banget liat deh di banget guys oke terus di bagian lehernya dia pakai tiga lapis kalung gitu ada yang emas ada yang silver ada yang plastik bajunya dia pakai tank top tulisan love kayak graffiti gitu warna putih terus jaketnya ini unik banget dia ceritanya kan pakai jaket kulit gitu ya ada rumbay-rumbaynya gitu di tangannya tangan kanan dan kirinya ada rumbay-rumbaynya terus jaketnya itu ada print kayak api-api gitu tapi api-api-apinya gemes banget dia warna orange sama warna pink lucu banget terus dia pakai shorts pakai celana pendek jeans yang warnanya lebih tua daripada jaketnya ini detail juga ya celana bagus banget menurut aku terus bagian sepatunya dia pakai sepatu boots gitu warna kuning terus dia pakai kaos kaki warna hijau gitu guys gemes banget gak sih gemes banget ada tasnya tasnya ini lucu banget jadi dia kayak semi bening gitu terus ada perin-perinan HP jadul gitu disini terus dapet kacamata urih dapet kacamata sama tadi dapet si anjing dan dapet mobil mobilan buat anjingnya lucu banget nih bisa muter beneran guys ceritanya anjingnya naik disini lucu banget terus untuk artikulasinya ya artikulasinya tuh ada di kaki tapi kakinya cuma 90 derajat gitu guys dia nggak bisa nekuk banget kayak metu move kalau metu move kan dia bisa ditekuk banget sampai sini nih ini nggak bisa terus badannya nggak bisa nekuk nggak bisa diputer-puterin sama tangannya doang bisa ditekuk nih tangannya juga 90 derajat aja nggak bisa sampai kayak gini gitu nggak bisa terus kalau kepalanya dia bisa muter banget Oke aku bakal bandingin tingginya sama Barbie ekstra aku yang sebelumnya Oke ini Barbie ekstra aku yang sebelumnya tingginya sama ya kurang lebih aja ini Barbie ekstra yang sebelumnya juga cantik-cantik banget guys ini belum aku ganti juga bajunya ini yang lucu banget soalnya tuh kalau Barbie ekstra yang ini yang curvy dia agak pendek sedikit Oke by the way itu belum dapet stand-nya ya jadi aku beli sendiri gitu stand-nya nih aku belinya di Shopee nanti kalau kalian pengen beli stand-nya juga aku bakal taruh di description box ya udah gitu aja guys terima kasih udah nonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian kalau kalian belum subscribe aku please subscribe dan like video ini kalau kalian suka terus jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan di tiktok di atas hakecil and I'll see you guys next time bye bye